Intro Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Pernahkah teman-teman merasa takut? Khawatir dan sedih? Apakah saat ini teman-teman sedang menghadapi sebuah masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluar? Atau pekerjaan yang berat? Permasalahan di keluarga? Mungkin kesulitan dalam belajar? Tekanan dari teman-teman dan orang lain? Atau sedang merasa capai dan kehilangan semangat? Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengingat janji Tuhan Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-28 Firman Tuhan berkata Ayat kita pada petang hari ini mengingatkan bagaimana berharganya kita di mata Tuhan Sebagaimana Tuhan peduli mendandani rumput yang hari ini ada Dan besok bisa saja dibuang ke dalam api Lebih daripada rumput Tuhan juga peduli kepada kita Kita dapat belajar dari Ayu Yang tidak tahu mengapa dia harus kehilangan anaknya Mengapa dia harus kehilangan hartanya Mengapa dia harus mendapatkan barah busuk dari ujung kaki hingga ujung kepalanya Walaupun dia tidak tahu kenapa Namun dia tetap percaya kepada janji Allah Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat yang ke-2 Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini Dalam kehidupan yang dipenuhi permasalahan Ada satu hal yang selalu pasti Yaitu janji Tuhan Kita dapat percaya kepada janjinya Kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya Tuhan memiliki rencana yang baik Untuk kita semua Ia bahkan mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib Menebus dosa kita semua Betapa besarnya kepedulian Tuhan kepada masing-masing kita Kutipan kita pada petang hari ini Dari buku Sons and Daughter halaman 16 paragraf 2 Jika Tuhan seniman agung memberikan warna yang indah Dan beraneka ragam kepada bunga yang mati dalam satu hari Berapa besarnya kepedulian yang ia miliki kepada kita Yang diciptakan serupa dengan gambarnya Betapa hebat Tuhan kita Jadi apa yang dapat kita lakukan Mulai petang hari ini Ketika ketakutan menyerang Ketika ketidakpercayaan muncul Ketika kita sedih dan susah hati Mari kita segera berdoa kepada Tuhan Sampaikan segala kesusahan kita Lalu tagih janjinya Kutip janji Tuhan Dari ayat-ayat Alkitab Di dalam doa kita Dan minta Tuhan mengingatkan kita Bahwa kita adalah anak-anaknya Kemudian Sepanjang hari Hafalkan janji Tuhan tersebut Maka firmannya akan menguatkan Dan mengubah kita Demikianlah renungan kita Pada petang hari ini Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati